Intro Beginilah kondisi Bendung Cipero di Desa Kedung Jati, Kecamatan Waru Reja, Kabupaten Tegal. Elevasi Bendung menyusut hingga melewati ambang batas normal akibat musim kemarau. Air Bendung andalan pengairan lahan pertanian di dua kecamatan di Kabupaten Tegal ini kritis sejak bulan April lalu. Saat ini debit air Bendung hanya 3.000 liter per detik, dari kondisi normal 6.000 liter per detik. Akibatnya ribuan hektare tanaman padi di Kecamatan Waru Reja dan Suradadi kekeringan dan terancam gagal panen. Saat ini pengairan lahan pertanian padi seluas 7.600 hektare terpaksa dilakukan secara bergilir. Ya kanis, dapet tani, untuk MP2, untuk bagian hilir, jangan ditanam, karena lihat kondisi debik air. Yang akan dilakukan apa yang dicerakkan? Yang dilakukan ya biasanya sitim bilir, Pak. Bilir? Sitim bilir. Bilirnya berapa hari sekali? Kalau ini, ya kalau bagian pintu-pintu di atas, jadi kurangi supaya air sampai ke bagian hilir, Pak. Itu semaksimal mungkin mantri-mantri segeri rambung. Apabila sampai bulan Agustus atau September tidak turun hujan di bagian hulu, maka debit air bendung Cipero dipastikan akan semakin berkurang. Untuk itu, petani di bagian hilir yang jauh dari bendung Cipero diimbau beralih menanam palawija selama musim kemarau.